Dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Bu Bapak, Serasa Terkasih, Kau Muda, Adik-Adik Salam Bantul Kasih, Berkah Dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian hari ini Selasa 7 Juni 2022 Kita akan mengambil dari Injil Matius 45 ayat 13-16 Dalam Qutbah di Bukit, Yesus bersabda Kalian ini garam dunia, jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah dapat diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak-injak orang Kalian ini cahaya dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kagitian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang Agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Ibu Bapak, Serasa Terkasih Sabda ini sudah menjadi ingatan kita Dan sungguh kita memahami dan semoga kita dimampukan menjalankannya Kamulah garam dunia, Kamulah terang dunia Dan disini dikatakan Demikianlah hendaknya cahayamu bersinar di depan orang Kita adalah terang dunia Tuhan mengatakan itu kepada kita Dan semoga kita meyakini Sehingga sungguh kita dimampukan menjadi terang Terang dunia Mulai menjadi terang keluarga Terang orang-orang di sekitar kita Dan semoga sungguh terwujud Untuk itu mari kita merenungkannya Yang pertama Untuk menjadi terang Hendaklah cahayamu bersinar Dan semoga cahaya terang kita bersinar Yang pertama Punya cinta Nah ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih Kita semua tahu Pribadi yang mempunyai cinta Itu pribadi yang bahagia Seorang ibu, seorang bapak, seorang anak Yang memiliki cinta Itu pribadi yang bahagia Dan pribadi yang bahagia itu Mampu membahagiakan orang-orang di sekitarnya Karena dia memberikan cintanya Punya cinta Yang kedua Punya setia Konsisten Tidak hanya hangat-hangat Titik-titik ayam Kalau orang jawa mengatakan Orang mong Ober-ober belarak Namun sungguh setia Konsisten Dalam tugas Tanggung jawab Perutusan kita Tanggung jawab pribadi Entah sebagai bapak, ibu, anak Entah sekolah, pekerjaan Lalu juga perutusan kita Sebagai pribadi-pribadi katolik Yang mau terlibat Aktif dalam lingkungan Dalam gereja Sungguh setia Konsisten Mau terus Dan terus Melayani Memujudkan Kebaikan Yang telah kita terima Dari Tuhan Yang ketiga Punya Antusias Punya semangat Ini penting Kalau kita melihat Dari Asal katanya Antusias Dari Entheos God in you Tuhan sertamu Pribadi-pribadi Yang Antusias Yang semangat Itu adalah Pribadi-pribadi Yang di dalamnya Ada Tuhan Tuhan yang menjadi Api hidup Tuhan yang menjadi Semangat hidup Nah semoga Itu adalah Gambaran Dari kita Dan semoga Dengan demikian Ketika kita Menghayati Kita ini Cahaya Terang Sungguh Kita mampu Bercahaya Kita mampu Menerangi Keluarga Dan orang-orang Di sekitar kita Bahkan Mungkin Dunia Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang Masa Salam Bantul Kasih Berkat dalam Nah Bapak Putra Dan Rokudus Amin Sampai jumpa Terima kasih.